Ulama-ulama susah kayak kalian yang menganggung akum habib ini banyakan sesat Gak akan sesat selama-lamanya Sesat Gak akan sesat Ada yang membatalkan Nasab Ba'alawi tidak tersambung sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bagaimana mereka sekarang ini berani Berani mencaci anaknya Rasulullah Mengatakan gak ada turunan Nabi Gak ada Ubaidillah Bina Ahmadil Muhajir Antum Taskutun Habib yang ada di Indonesia semua ini palsu katanya Silahkan dijawab tapi ilmiah Silahkan iman dijawab tapi ilmiah Jangan marah-marah jangan Tunjukkan Tunjukkan kalau habib kita ini betul Benar Tunjukkan kebenarannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Tinta Nusantara Di sini saya akan berbagi video-video Masih seputar tentang nasab para habib di Indonesia Yang diditeliti oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Yuk kita tonton sampai selesai video-videonya Biar tidak salah faham ya Menjawab sang pembela Ba'alwi Semoga dengan penjelasan ini kita bisa faham Dan semoga bermanfaat dan barokah amin Tapi jangan lupa subscribe dan like channel ini Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tinta Nusantara Kami dari channel Tinta Nusantara minta maaf apabila video ini menyinggung perasaan Anda Terima kasih telah menonton video ini Saran dan kritikan Anda saya tunggu Selamat menyaksikan Menjawab sang pembela Ba'alwi Gus Rumail Abbas sebagai pembela Ba'alwi Selanjutnya disebut pembela telah mengirimkan sebuah buku setebal 53 halaman kepada penulis Buku itu berjudul Menakar Kesahihan Pembatalan Ba'alwi Penulis saat ini berada di luar provinsi dalam rangka menghadiri undangan sebuah PCNU di Jawa Orang Banten jika menyebut Jawa Maksudnya bukan Banten, DKI dan Jabar Ia menunjukkan sebuah daerah di Jateng dan DIY atau Jatim Karena itu, penulis belum melihat buku itu dalam versi cetak yang terkonfirmasi telah sampai di kantor Kelurahan Pondok Pesantren Nucempaka, Kresek, Tangerang, Banten Rupanya, selain versi cetak, Gus Rumail pun mengirim buku tersebut dalam versi PDF via seorang Kiai di Jatim Dalam kendaran, penulis mencoba membuka versi PDF itu Dan agaknya, buku ini bukanlah buku jawaban spesifik terhadap 12 pertanyaan yang penulis ajukan Di dalamnya diawali oleh masih adanya narasi apologetik tentang gugatan teori kitab sezaman Yang dari situ penulis pesimis akan apakah buku Gus Rumail ini mewakili bagi jawaban seharusnya dari tesis pembatalan penulis terhadap nasab Ba'alwi Tulisan yang penulis-tulis di atas kendaraan ini merupakan tulisan awal dari masalah-masalah yang menurut penulis Laik ditanggapi pertama kali berdasar lompatan-lompatan bacaan penulis terhadap buku pembela itu Ketika abad ke-6 Hijriyah telah terverifikasi membatalkan nasab Ba'alwi, baik versi Abdullah maupun versi Ubaidillah, pembela perlu menghadirkan antitesis abad ke-6 tersebut Kitab-kitab nasab dan sejarah abad itu juga diperkuat oleh kitab nasab abad selanjutnya sampai abad ke-10 menganulir pengakuan ketersambungan nasab Ba'alwi di abad ke-9 Hijriyah Cara baca penulis dengan melompat, dilakukan untuk mencari dalil peruntuh benteng tesis abad ke-6 itu Karena perdebatan tentang kaidah-kaidah disaratkan atau tidaknya kitab sezaman biarlah menjadi domain para pemuja taklit yang berbasis husnuzon saja Anak-anak gen Z kita yang kehidupannya telah berbasik teknologi AI, artificial intelligence, akan mentertawakan orang tuanya yang ketika melihat kabel listrik bertegangan tinggi Lalu menyuruhnya untuk memegangnya dengan berbasis husnuzon bahwa listrik itu tidak akan menyengatnya karena ia hanya benda mati Atau ketika kita melihat kertas putih lalu kita menyuruhnya berhusnuzon bahwa warna kertas itu sebenarnya adalah merah Kaidah-kaidah yang tidak logik akan ditinggalkan zaman dan ditertawakan peradaban Setelah penulis melompat kepada tulisan pembela tentang manuskrip, penulis melihat bahwa pembela telah berusaha mendapatkan rudal penghancur kuatnya benteng pertahanan abad 6 Hijriah yang membatalkan nasab Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad Saul Di halaman 16, pembela menyuguhkan sebuah narasi yang katanya terjemahan dari sebuah naskah yang ia temukan Naskah ini, milik Abi Al-Hayr Muhammad Ibn Ali Al-Mawazini, W.TT, didapatkan secara kiroat pada tahun 655 H di Masjidil Haram dari Al-Faqih Al-Abid Umar Abu Al-Qasim Ibn Said Al-Din Ibn Ali Zafari, wafat 667 Hijriah Narasi itu katanya didapat dari sebuah manuskrip yang menyebut nama Fakih Mukodam dengan judul Kitab Al-Arba'in Al-Musnad Li Al-Imam Al-Faqih Muhammad Ibn Ali Al-Alawi, dikeluarkan oleh Umar Al-Abid Ibn Said Al-Din Ibn Ali Al-Zafari, wafat 667 Hijriah Di halaman kedua, kata pembela, ia menemukan narasi yang menyebut Fakih Mukodam beserta silsilah nasabnya sampai Ahmad bin Isa Lalu, apa yang ingin pembela jadikan dalil dari dua proposisi itu? Ia mungkin ingin mengatakan bahwa naskah itu ditulis pada tahun yang tertera di sana, yaitu tahun 655 Hijriah Walaupun tahun ini tetap tidak bisa menghancurkan benteng abad ke-6 tahun 597 Hijriah, yaitu tahun rampung ditulisnya Kitab Al-Syajarah Al-Mubarokah Lebih dari itu, tahun itu tidak serta-merta dapat dikatakan sebagai tahun penulisan manuskrip itu Siapapun, hari ini bisa menulis angka tahun yang diinginkannya, tetapi tetaplah angka tahun yang dihitung sebagai titi mangsa penulisan adalah dari mulai penulisan itu, yaitu hari ini, bukan tahun berita yang dituliskan Logika awam saja akan faham, jika hari ini kita tulis kalimat seperti ini Ini adalah wasiat Prabu Siliwangi untuk anak cucunya di Banten agar jangan biarkan tanahnya direbut para pendusta Wasiat ini ditulis oleh anaknya yang bernama Pangeran Cakrabuana tahun 1445 Masehi Tulisan itu, walau berangka tahun 1445 Masehi, tetap saja tulisan itu adalah tulisan tahun 2024 Masehi, bukan tahun 1445 Masehi Karena memang baru ditulis hari ini mengenai apakah benar bahwa Prabu Siliwangi berwasiat seperti itu Atau apakah benar anaknya, Pangeran Cakrabuana, menulis kalimat itu, yang demikian itu hal lain yang juga dapat ditelusuri, diverifikasi dan dikonfirmasi kebenarannya Apalagi di catatan kaki, pembela mengatakan bahwa naskah itu ditulis tanpa tahun penulisan Ya rungkat, bagaimana sebuah perdebatan titi mangsa sejarah didalili oleh sebuah manuskrip bodong Dari 53 halaman buku tersebut, nampaknya, temuan itulah yang paling menjadi andalan pembela untuk menyambungkan paksa nasab Baalwi kepada Baginda Nabi Dan itu pun tertolak karena, seperti sanat hadit yang telah terbukti palsu itu, nampaknya manuskrip ini pun sengaja diciptakan untuk kepentingan yang sama Yaitu ditenagai oleh melulu menyambungkan paksa nasab Baalwi Hal-hal lain yang perlu penulis tanggapi, akan penulis sampaikan pada tulisan berikutnya Tentu, penulisan di tengah perjalanan ini tidak sefokus ketika menulis dalam indahnya keheningan dan nikmatnya kesendirian Penulis Imaduddin Usman Al-Bantani menanggapi Ustadz Taufik Segaf Lama penulis menanti jawaban Ustadz Taufik Segaf tentang 12 pertanyaan penulis, namun ia tak kunjung datang Konsekuensinya, bila 12 pertanyaan dan narasi ilmiah yang penulis kirimkan bahwa Baalwi bukan keturunan Nabi tidak bisa dijawab dan dibantah Maka mereka seharusnya merasa malu untuk mengaku di hadapan publik bahwa mereka adalah keturunan Nabi Muhammad SAW Kini telah tersebar dan telah banyak diyakini masyarakat luas bahwa Baalwi bukanlah keturunan baginda Nabi Muhammad SAW Kajian kitab nasab dan sejarah menyimpulkan bahwa pengakuan mereka sebagai keturunan Nabi adalah pengakuan yang baru muncul di tengah perjalanan keluarga mereka Hasil tes DNA menyebutkan bahwa keluarga mereka berhaplogrup G, yaitu klasifikasi bahwa mereka bukan orang Arab apalagi keturunan Nabi Nasab bukanlah rukun iman, di mana sebuah proposisi pernyataan harus diyakini apa adanya sebagaimana ia diperkenalkan Nasab adalah sebuah silogisme yang tidak bisa berdiri dari ruang hampa Ia memerlukan premis pendahuluan dari masa lalu, sehingga sebuah pengakuan nasab hari ini kemudian bisa disidangkan di tengah meja ilmiah sesuai kesahihan premis masa lalunya Ketika dua belas pertanyaan penulis tidak mampu dijawab, sebuah video YouTube diunggah Dalam video itu, tampak Ustadz Taufik Segaf duduk di sebuah bangku dalam sebuah pertemuan, entah acara pengajian atau lainnya, lalu seseorang yang tidak tampak dalam video bertanya Ustadz, bagaimana kita menanggapi isu yang terkait tersebarnya terputusnya Nasab Sadah Bani Alawi ini, di mana kita sebagai pecinta, kita merasa sakit hati, bahkan ada ulama yang membenarkan ucapan ini Belum selesai ia bertanya, Taufik memotong, siapa ulamanya? Sekelas apa ulamanya? Ya itu kan, itu aja ya pertanyaannya Lalu penanya itu melanjutkan Sama yang kedua, Ustadz, bagaimana hukumnya sumpah atas nama Allah atau kitab Al-Quran Akan tetapi ia juga memberikan konsekuensi seperti apabila ucapan dia salah ia akan mati Dan apabila ucapan orang itu benar, apakah bisa disebutkan ucapan orang ini benar? Lalu Ustadz Taufik menjawab Ulama itu siapa? Sekelas siapa? Kita nih kadang-kadang mengatakan ulama Ulama yang mana? Sekarang saya mau tanya Kalau ada orang mengatakan Imam Syafi'i berkata Lalu ia mengatakan Imam Syafi'i keliru, ulama Misalnya, Imam Ngawawi itu keliru Yang benar itu begini Pengemuan saya begini, itu ulama Ya gak? Ahli nasab mengatakan nasab Ba'alawi itu tersambung Kemudian ada orang pakai sorban mengatakan gak tersambung, ulama Males, paham ya? Itu bukan ulama Itu ulam filma Dia bukan ulama Ada apa di ladeni? Masa ulama Udah jelas Jadi kalau orang itu Kalau ngomong Dilihat siapa yang ngomong Apa omongannya? Siapa yang diomongin? Anda bisa tahu itu Ini ada orang di pasar mengkritik profesor Paham ya? Omongannya ngelantur Jawaban Ustadz Taufik itu masih panjang Tetapi yang laik untuk penulis tanggapi Sepertinya, hanya sampai di sana Karena, narasi di atas ada kaitannya dengan keterputusan nasab Ba'alawi Jawaban lainnya agaknya tidak terlalu perlu ditanggapi Karena hanya narasi apologetik yang tidak pantas dijawab orang-orang berilmu Sebenarnya, jawaban Taufik yang penulis kutip itu pun tidak memenuhi standar jawaban ilmiah Tetapi itu kesempatan bagus yang bisa penulis ambil untuk mengatakan kepada masyarakat bahwa terputusnya nasab Ba'alawi itu memang merupakan sebuah kebenaran yang tidak dapat dibantah Terbukti dari ketuanya saja ketika ditanya tentang tanggapan atau jawaban terhadapan tesis bahwa Ba'alawi bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW Hanya mampu menjawab dengan jawaban seperti di atas Tidak ada dalil apapun Tidak ada pendapat ulama yang disebutkan Tidak ada bantahan dari dua belas pertanyaan dan narasi penulis Kecuali mengelak dan mengframing bahwa yang berpendapat itu bukanlah ulama Ia hanya orang-orang di pasar Ia mengatakan yang membatalkan nasab Ba'alawi bukan ulama Padahal dalam surat penulis Selain penulis sematkan nama lengkap penulis Penulis pula tambahkan bahwa penulis adalah pengasuh pondok pesantren Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Banten Dan pengurus LBMP BNU Masa pengasuh pondok pesantren bukan ulama Ketua Komisi Fatwa bukan ulama Pengurus LBMP BNU bukan ulama Apakah ulama itu menurut Taufik Segaf Harus dari marga Ba'alawi atau ia yang mau mengakui Ba'alawi sebagai keturunan nabi saja Kata Taufik yang membatalkan nasab Ba'alawi hanya sekelas orang-orang di pasar Ia belum tahu atau pura-pura tidak tahu Bahwa kiai-kiai di tempatnya berada Pasuruan telah mengundang penulis untuk berceramah di sana Dan setelah ceramah, para kiai sepuh di Pasuruan mengundang penulis untuk mampir ke rumahnya Ke pesantrennya sekedar untuk mengatakan bahwa mereka mendukung penulis Setuju dengan tesis penulis dan agar penulis melanjutkan sosialisasi batalnya nasab Ba'alawi Apakah kiai-kiai itu menurut Taufik hanya orang-orang di pasar? Ketika tersebar berita bahwa penulis tengah berada di Pasuruan Lalu ulama-ulama dari daerah lain menghubungi agar penulis pun bersedia mampir ke rumahnya Ke pesantrennya di Magetan, Probolinggo dan kiai-kiai di Jember Apakah mereka bukan ulama dan hanya orang-orang pasar? Banyak ulama-ulama yang telah menghubungi penulis Agar jika penulis berada di daerahnya, penulis bersedia mampir ke rumahnya, ke pesantrennya Dan kebanyakan dari undangan silaturahmi itu belum dapat penulis penuhi karena keterbatasan waktu Beberapa PCNU di Pulau Jawa bahkan telah mengundang penulis Mereka mengumpulkan pengurus mulai dari jajaran syuriyah, tanfiziyah, MWC Sampai ke pengurus ranting untuk berdiskusi dengan penulis Sebagian dengan mengadakan acara umum, sebagian lagi acara tertutup Sebagian sengaja dipublikasi, sebagian lagi tidak Apakah mereka bukan ulama dan hanya orang-orang pasar? Dari luar Pulau Jawa, banyak kiai-kiai, tuan guru, yang datang ke pesantren penulis Menyatakan dukungan dan keterharuan Bahkan dari mereka, ada yang hanya sekedar membacakan puisi di hadapan penulis yang telah dipersiapkannya dari rumah Seperti puisi dari Sumatera, dari Jawa Timur ada yang membuat syair dalam tembang-tembang bahasa Arab Sebagian dari mereka lagi menghubungi penulis dengan alat telekomunikasi dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Sebagian lagi meminta waktu untuk diadakan acara ceramah dan seminar penulis di pulau-pulau itu Apakah mereka bukan ulama? Semua narasi berkesan Ria dan Sumah itu dengan berat penulis sampaikan untuk menjawab pertanyaan Ustadz Taufik Segaf Siapa ulama itu? Matahari memang masih sama, tapi waktu telah berubah Bangsa Indonesia telah cerdas Ini yang harus diperhatikan Tidak ada lagi jalan keluar selain meng-Indonesia dengan se-Indonesia-Indonesianya Melucuti nama yang bukan Indonesia melupakan pengakuan palsu nasab mulia Tataplah masa depan dengan persiapan pengetahuan dan prestasi yang membanggakan Bukan dengan hal lain yang mencederai kemanusiaan Tanah air ini kaya raya, subur, dan makmur Tanahnya dapat memberi kenyang semua yang ada di atasnya Airnya dapat menghilangkan dahaga putra-putrinya Syukurilah anak negeri ini mau berbagi Cintai dan banggakan ia Jangan lagi sebut nama negeri jauh yang dapat membuat putra-putri negeri ini cemburu Karena negeri inilah yang memberimu segala galanyanya Bukan negeri miskin di sana yang mengusir putra-putrinya Karena tidak mampu memberinya sepotong roti dan sesuap nasi Indonesia ini tanah pusaka Tercipta dengan takdir makanan yang melimpah Putra-putrinya cerdas, sopan dan berbudaya Borobudur dan perambanan adalah bukti bahwa bangsa ini adalah Bangsa berperadaban besar dan kebudayaan yang tinggi Ia hanya sejajar dengan Yunani dengan koleseumnya Mesir dengan piramidanya, China dengan temboknya, dan Turki dengan gobeklinya Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman al-Bantani Pendukung Nasab Ba'alwi, hancurkan mental Buddha Tertolaknya Nasab Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW secara ilmiah Masih belum diterima secara legawa oleh para Ba'alwi DNA mereka yang terbukti bukan DNA orang Arab Berusaha untuk dilawan sekuat tenaga Bahkan untuk para budak mereka Mereka mengatakan siapa yang percaya hasil DNA Berarti ia percaya bahwa manusia berasal dari Kera Bukan dari Nabi Adam Dengan hanya bermodalkan narasi murahan itu saja Para budak masih ada yang percaya Mereka mempengaruhi para budaknya untuk tetap percaya bahwa Mereka adalah keturunan Nabi Muhammad SAW Karena jika mustika paling berharga itu hilang Maka para budaknya akan tersadar dan akan merasa sama dengan tuannya Dan dengan itu para Ba'alwi tidak akan mempunyai keistimewaan lagi Hilanglah kemudahan hidup yang didapat mereka selama ini Dengan menjual privilge sebagai keturunan Nabi Slave mentality, mentalitas budak yang masih ada di sebagian bangsa kita Harus diinsyafi oleh para pejuang Agar tetap bersabar sedikit demi sedikit memberi kesadaran itu Sejarah panjang penjajahan bangsa kita oleh asing Tidak bisa dipisahkan dari dua jenis mental yang memperpanjangnya Yaitu slave mentality, mentalitas budak Dan traitor mentality, mentalitas pengkhianat Pendidikan dan genetik bisa menjadi faktor masih tersisanya dua mental masa penjajahan itu Khusus untuk genetik, menurut penulis Signifikansi dalam merawat mentalitas budak dan mentalitas pengkhianat Bisa hilang dengan pendidikan yang melahirkan kesadaran akan hakikat kebenaran Sungguh Tuhan tidak adil jika genetik menjadi penyebab tidak bisa hilangnya mentalitas budak dan mentalitas pengkhianat Buktinya Musa yang lahir dari keluarga budak Firaun Israel setelah dididik sebagai tuan oleh Firaun Lalu tumbuloh mentalitas tuan dalam diri Musa Yang menggerakannya untuk mengajak saudara-saudaranya yang lain untuk berlari dari perbudakan Firaun Walau harus menanggung resiko penderitaan bertahun-tahun dalam perjalanan menuju Palestina Namun akhirnya, mereka dan anak keturunan mereka menjadi manusia yang merdeka Walau memang jika dilihat di hari ini, di mana para pejuang pelurusan nasab dan sejarah dilakukan oleh putra-putri para pejuang, para wali dan para raja di masa lalu Tetapi bukan berarti hal itu suatu pola yang baku Satu yang selalu harus terus digaungkan bahwa agama Islam adalah agama kemerdekaan Bagi Islam semua manusia sama Semua manusia memiliki kesempatan yang sama untuk dimuliakan manusia lainnya Dihormati, diagungkan, dicintai, mendapat kehidupan yang layak, mobil mewah, rumah besar, harta banyak Bisa menikahi wanita mana saja yang diinginkannya DCB Semua itu bukan hanya untuk sang tuan Tapi, saya pun harus mendapatkannya Itu yang harus digumamkan dalam hati sang budak jika ingin segera merdeka Dalam ajaran Islam, tidak ada manusia yang dilahirkan sebagai budak Hanya sebagai penggembira tuannya, hanya pelengkap jamaah Jika tuannya ada acara, maka ia harus hadir agar tuannya nampak banyak jamaahnya Agar tuannya semakin mulia, sementara ia, anaknya, cucunya dan seluruh keturunannya sampai kiamat Tetap akan menjadi budak Penulis akan memperkenalkan beberapa ciri mental budak sebelum melanjutkan tulisan ini Ciri-ciri mental budak diantaranya adalah Memiliki mental cepat patuh kepada orang lain Melihat orang lain lebih baik dari dirinya secara kodrati Lebih mendahulukan mencintai orang lain daripada mencintai diri sendiri Hidup bukan untuk mengerjakan fikiran dan keinginan sendiri tetapi keinginan dan fikiran orang lain Anda berhak mendapat kebahagiaan Anda berhak memperlakukan diri sendiri dengan hormat Anda berhak mendesak agar orang lain memperlakukan Anda dengan hormat Dengan memperlakukan diri sendiri dengan hormat, maka harga diri Anda akan tumbuh Dan ketika harga diri Anda tumbuh, Anda merasa lebih memegang kendali dan mulai mengendalikan kebahagiaan Anda sendiri Anda menyadari bahwa orang lain tidak dapat menyengsarakan Anda jika Anda tidak berpartisipasi Orang yang tidak mampu mengembangkan pikirannya akan menjadi budak orang lain yang menggunakan pikirannya Dengan Anda mengingat semua kebahagiaan yang diarahkan pada diri sendiri, hal-hal kecil yang dulunya membuat Anda tidak bahagia tidak lagi akan berlaku Potensi sejati akan ditemukan saat kita memutuskan untuk melangkah ke hal yang belum diketahui Apa yang tidak diketahui, ini kebalikan dari zona nyaman Anda Anda bisa masuk surga hanya dengan menjadi budaknya Allah Tanpa harus menghinakan diri di dunia kepada manusia yang pangkatnya sama, hanya sebagai budaknya Allah Jika telah hadir di hatimu bahwa Anda pun sebagai manusia berhak mendapat kemuliaan yang dijanjikan Allah tanpa dikendalikan siapapun selain Allah Maka, tidak ada orang yang akan dapat menakuti Anda lagi Tidak ada orang yang bisa membohongi Anda lagi Di hadapan orang merdeka yang bermartabat, akan hancurlah narasi palsu bahwa jika Anda tidak menghormatinya, maka Anda tidak akan dapat barokah Di hadapan manusia merdeka, akan hancurlah narasi yang mengatakan bahwa jika Anda tidak mencintai kami, maka Anda akan masuk neraka Jika semua itu telah hadir dalam perasaan dan sukma, maka mentalitas budak sudah benar-benar mati dari diri Anda Anda sudah merdeka Nabi Muhammad SAW diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak Akhlak Nabi adalah Al-Quran Maka ajaran akhlak yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran, ia bukan ajaran akhlak Islam Ia adalah jebakan perbudakan satu manusia kepada manusia lainnya Dulu Raja mendapatkan sujud dari orang yang datang menghadapnya, wajar, karena ia Raja yang bisa memberi banyak uang kepada orang tersebut Sekarang, ada orang yang ingin dihormati sebagaimana Raja tersebut, bersamaan dengan itu, ia juga meminta makan dari Budak yang sujud kepadanya itu Ini memalukan, inilah perbudakan atas nama akhlak Islam yang tidak diajarkan Islam Mentalitas Budak adalah mentalitas orang kalah, yaitu manusia kerdil yang tidak mampu berpikir bebas untuk menentukan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri Mentalitas Budak hidup dalam bayang-bayang ketakutan terhadap neraka yang membuat mereka tidak berani menerima realitas kehidupan dunia Padahal Al-Quran berpesan kepada kita untuk tidak melupakan dunia Alih-alih untuk realistis, mereka justru menawarkan cara berpikir sederhana, yakni cara melihat setiap persoalan sebagai hitam putih, baik buruk Mentalitas Budak lalu mengklaim cara berpikir mereka sebagai ciri dari orang baik-baik dan menganggap orang-orang yang berbeda dengan mereka sebagai orang jahat Kita dapat membuang dan menghancurkan pikiran-pikiran yang membuat kita terhina Jika kita masih sulit membuang sebuah pikiran, maka kita bisa memilih pikiran lain Dan tentu saja kita bisa memilih situasi kita Kita mampu mengubah pemikiran kita dengan mengubah konteksnya Maka mentalitas Budak itu hanya bisa hilang jika kita mau melakukannya Yaitu, dengan menutup sementara mental Budak itu Lalu kita membuka diri dengan memperkenankan pikiran lain untuk kita fahami Lalu kita bandingkan keduanya Mana yang lebih menguntungkan kita dalam kehidupan kita Bahkan kehidupan keturunan kita sampai kiamat nanti Oleh karena itu, hal yang dilakukan para Tuhan Agar para Budaknya tetap setia dan akal fikirannya tidak terbuka Biasanya jika ia berperan mengajarkan sebuah ajaran faham keagamaan Maka ia melarang para Budaknya untuk mengaji di tempat lain Agar asupan fikiran kemerdekaan tidak pernah datang ke dalam fikiriannya Atau biasanya, ia doktrin para Budaknya Bahwa kaumnya lebih mulia dari kaum lainnya Setiap pendapat yang keluar dari ulama bertentangan dengan pendapat kaumnya Maka pendapat itu salah Mentalitas Budak gagal menangkap pesan-pesan kebajikan Dengan enggan mengkoreksi diri sendiri Alih-alih Legowo mengakui kehilafan Mereka justru rame-rame membungkus kesalahannya Dengan retorika dan pengalihan alasan-alasan Tuan mereka yang telah mengerti itu Tinggal mempermainkan fikiran Budak yang penjilat itu sedikit Lalu tetap mendapatkan privilege dari Budak yang membelanya itu Persetan dengan para musuh di luar sana Yang terpenting adalah kesetiaan Budak itu Geserlah sedikit tapak kakimu ke depan Lihatlah, jika engkau melompat sekali saja Engkau sudah sampai di garis finis Tapi jika dalam perlombaan ini Engkau ketakutan dan tetap di lorong gelap Maka selamanya engkau ada di sana Atau engkau memang seorang penakut yang takut bahkan oleh bayangannya sendiri Orang yang takut oleh bayangannya sendiri Maka selamanya ia akan betah berada dalam kegelapan Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman al-Bantani Menanggapi Profesor Said Akil Husin al-Munawar tentang nasab Habib Siapa yang tidak mengenal Profesor Said Akil Husin al-Munawar? Seorang Habib Ba'alwi yang jarang mengenakan serban dan jubah Ia lebih sering tampil dengan mengenakan peci hitam dan setelan jas Ia seorang guru besar UIN Syarif Hifayatullah Jakarta Ia juga mantan Menteri Agama dalam Kabinet Presiden Megawati tahun 2002 sampai tahun 2004 Penulis mengira isu nasab yang telah berlangsung lebih dari setahun ini Tidak akan menggerakkan Ba'alwi sekelas beliau Yang dalam-dalam pengetahuan agama terbilang cukup dalam Untuk berbicara hal-hal yang mirip dengan narasi Ba'alwi lainnya Penulis berharap sekelas Profesor ketika ingin membela nasab klannya Tentu lebih sistematis dan ilmiah Ia akan memberikan narasi forensik yang bermutu dan presisi Ditunjang dengan dalil-dalil yang mutabar dan sahih Itu harapan penulis Selama ini, sanggahan-sanggahan yang ada dari beberapa orang klan Ba'alwi Hanya dokter Jafar Asegaf yang ilmiah Walau itu belum bisa menjawab batalnya nasab Ba'alwi Sementara yang lainnya berputar di antara doktrin, taklit dan framing Sayang, nyatanya perkiraan penulis meleset Yang keluar dari sang Profesor dalam menanggapi isu nasab ini Bukanlah seperti yang diharapkan Bukan sanggahan ilmiah yang syarat dalil Ia hanya persuasi retoris yang terjebak ke dalam hal-hal yang non-esensial Mirip Ba'alwi lainnya Dalam channel Youtube resminya dengan nama akun Prof Dr. Syed Agil Hussein Al-Munawar, ma Prof Syed Agil Hussein menyatakan Bahwa yang disampaikan penulis tidak didasari oleh ilmu pengetahuan Tetapi hanya oleh emosi belaka Sangat disayangkan Dalam video itu Ia tidak menerangkan apa substansi yang penulis sampaikan Kemudian bagaimana sanggahan ilmiahnya terhadap kesimpulan Yang penulis sampaikan itu Kendati demikian Tentu banyak orang yang sudah faham apa maksud yang disampaikannya Yaitu konklusi tentang batalnya nasab Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW Kemudian Ia menyampaikan bahwa banyak orang-orang yang datang ke Rabitah Alawiyah Minta nasab supaya disambungkan kepada Rasulullah Banyak di antara mereka yang tidak disahihkan kemudian kecewa Tentu kalimat itu umum untuk siapa saja Seandainya Pak Said Hussein itu punya data bahwa penulis pernah datang ke Rabitah Alawiyah Mungkin ia mengatakannya dengan jelas Karena ia tidak punya data itu Maka ia membuat silogisme forensik manipulatif Agar para penontonnya mudah-mudahan memahami bahwa seakan yang datang itu adalah penulis Dan apa yang hari ini penulis permasalahkan hanya beralasan Ngambek karena tidak mendapat paspor nasab dari Rabitah Untuk silogisme semacam itu Tentu penulis pun tidak berlebihan jika membuat intimem pembanding yang dibutuhkan Penulis dapat tegaskan kepada pembaca Bahwa penulis tidak pernah datang ke kantor Rabitah Alawiyah walau hanya sekali Penulis bukan keturunan imigran Yaman Bukan Baalwi Untuk apa penulis datang ke Rabitah dalam rangka meminta paspor nasab Bukankah Rabitah itu kantor untuk para imigran Yaman saja Apa perlunya seorang keturunan asli Banten seperti penulis datang ke kantor Rabitah Penulis kira Penegasan demikian itu cukup untuk menjawab framing narasi silogisme forensik manipulatif dari sang profesor Dan bahwa kajian penulis tentang batalnya nasab Baalwi sebagai keturunan nabi Bukanlah karena kecewa nasab penulis tidak disambungkan ke nasab Yaman Tetapi ia betul-betul sebuah kajian ilmiah saja Lalu sang profesor pun menyampaikan sesuatu yang lumayan ilmiah tentang sanat hadit yang kemudian ia bandingkan dengan nasab Tampaknya, jikapun ia akan berhujah dalam sebuah diskusi terbuka Maka hujahnya itu akan terkait dengan yang disampaikannya dalam video tersebut Yaitu bahwa hadis yang ditulis dalam kitab itu baru ada setelah ratusan tahun setelah wafatnya nabi Kemudian hadit itu kita yakini sebagai ucapan nabi hanya berdasar sanat Urutan orang-orang yang memindahkan berita dari satu generasi ke generasi berikutnya tidak berdasarkan kitab setiap masa Seakan sang profesor ingin mengatakan bahwa seyokyanya nasab pun demikian Artinya, walau tanpa kitab sezaman, jika sudah ada nama-nama berurut fulan bin fulan bin fulan dan seterusnya Harusnya bisa diterima dan diyakini kesahihannya Ada cacat logika dari yang dianalogikan sang profesor Ia menyamakan sanat hadit dengan nama-nama silsilah nasab Padahal, nama-nama silsilah nasab itu adalah isi berita bukan pembawa berita Berbeda dengan sanat hadit, ia adalah susunan pembawa berita Sedangkan beritanya adalah matan hadit Contoh sederhananya perhatikan sebuah hadit Imam Bukhari di bawah ini Al-Humaidi Abdullah bin Al-Zubair memberitahu kami Dia berkata, Sufyan memberitahu kami Dia berkata, Yahya bin Said Al-Ansari memberitahu kami Dia berkata, Muhammad bin Ibrahim Al-Taimi memberitahuku Dia mendengar Al-Komah bin Wakas Al-Laiti berkata Saya mendengar Umar bin Al-Khattabrah Di atas mimbar, dia berkata Saya mendengar Rasulullah SAW berkata Perbuatan adalah berdasarkan niat Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan Maka barang siapa berhijrah untuk kehidupan duniawi Maka ia akan mendapatkannya Atau untuk seorang wanita Maka dia akan menikahinya Maka hijrahnya adalah berdasar niat Yang dia berhijrah untuk itu Perhatikan hadit tersebut Ini bukan untuk mengajari sang profesor Ini untuk kita semua Di sana, Imam Bukhari meriwayatkan hadit yang sangat terkenal Yaitu hadit Inamal A'malu bin Iyad Bahwa amal itu berdasarkan niatnya Dari mana Imam Bukhari mendapatkan hadit itu Untuk mempertanggungjawabkan hadit itu Ia menyebutkan nama-nama dari mana ia mendapatkan hadit ucapan Nabi itu Ia menyebutkan bahwa ia mendapatkan hadit itu dari gurunya yang bernama Al-Humaidi Al-Humaidi mendapatkannya dari gurunya lagi yaitu Sufyan Sufyan mendapatkannya dari Yahya Yahya mendapatkannya dari Muhammad Muhammad mendapatkannya dari Al-Qamah Al-Qamah mendapatkannya dari Umar bin Khattab Umar mendengarnya dari Nabi Muhammad SAW Perhatikan lagi Sangat jelas bahwa Imam Bukhari dapat mempertanggungjawabkan referensi hadit itu Sehingga ia berani menulisnya dalam kitabnya Urutan nama-nama guru ke guru itu namanya Sanat Sedangkan hadit Inamal A'malu itu namanya Matan Hadit Isi Hadit Benar atau tidak sahih atau batil urutan nama-nama yang disebut Imam Bukhari itu Dapat diverifikasi dalam kitab-kitab Rijalul Hadit Sejarah para perawi hadit Misal, benarkah Imam Bukhari berguru kepada Al-Humaidi Benarkah ia pernah bertemu Apakah ia pernah tinggal dalam satu kota yang sama Itu bisa ditelusuri dalam kitab-kitab Rijalul Hadit tersebut Nah, setelah kita memahami hadit bagaimana ia bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah Sekarang kita beralih kepada nasab Misal, Ali bin Abu Bakar Al-Sakran Wafat 895 Hijriyah Menulis dalam kitabnya Al-Burqoh bahwa susunan nasabnya adalah Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Muhammad Mauladawilah bin Ali Sohibudar bin Alwi Al-Ghayur bin Muhammad Faqih Mukodam bin Ali Walidul Faqih bin Muhammad Sohib Mirbad bin Ali Kolikosam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Perhatikan, susunan nasab silsilah itu ada dalam kitab Al-Burqoh Pembaca tentu sudah faham bahwa susunan nama-nama itu adalah matan isi berita dari kitab Al-Burqoh Bukan sanat berita Isi beritanya bahwa Ali Al-Sakran yang hidup di abad 9 itu Mempunyai silsilah nasab sesuai dengan nama-nama tersebut Lalu ia mendapatkan isi berita itu dari mana Padahal nama-nama itu sebagian ada di abad ke-8 Sebagian lagi di abad ke-7 Sebagian lagi di abad ke-6 Sebagian lagi di abad ke-5 Sebagian lagi di abad ke-4 Harus ada sanat Mana sanatnya? Tidak ada Jikapun ada sanat Misal ia menyebutkan bahwa berita itu ia terima dari sifulan Dari sifulan Dari sifulan Dan seterusnya Kita akan dapat menilai bahkan mengfonis apakah sanat yang disebutkannya itu sahih atau tidak Dengan apa? Dengan kitab-kitab nasab dan sejarah Apakah setiap pengakuan perawi itu sesuai dengan kitab-kitab di setiap masa atau tidak? Susunan nasab ba'alwi seperti di atas itu palsu Ia tertolak saksi-saksi yang kokoh di setiap masa Yaitu kitab-kitab nasab yang ditulis para ulama untuk menjaga kemurnian nasab sucu Rasulullah Kitab nasab dan sejarah dari abad 4 sampai 9 Hijriyah menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa tidak pernah hijrah ke Yaman dan Ahmad bin Isa tidak punya anak bernama Ubaidillah Pernyataan sebaliknya baru muncul di abad 9 Sekali lagi, apakah sang profesor punya dalil untuk membantahnya? Mari kita diskusikan Penulis berharap bagi yang mengenal sang profesor Unutek menyampaikan kepadanya bahwa sangat terhormat sekali jika ia berkenan untuk berdiskusi dengan penulis tentang masalah ini Tentu akan berdiskusi penuh ilmu dan bermartabat Mengingat segala capaian pendidikan formal sang profesor dalam pendidikan formal yang dapat dipahami dari gelar-gelar yang terdapat di sebelum dan sesudah namanya Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Salam sejahtera, Rahayu Nusantaraku Wa'alahu'alambi'albiso'ab Demikian video saya hari ini Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua Apabila video ini ada salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Komentar dan saran Anda saya tunggu Demi kebaikan kita bersama Tapi jangan lupa subscribe dan like-nya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tinta Nusantara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh